Transiskus telah kembali membuktikan bahwa dia pasti bukan paus, namun seorang anti-paus pemurtad, sebab dia membuat suatu tindak bidah lain yang luar biasa lancang. Pada banyak kesempatan, Transiskus telah mengajarkan bidah bahwa ada orang kudus dan martir non-katolik. Namun pada tanggal 11 Mei 2023, Transiskus secara publik dan resmi mengakui sebagai martir, 21 orang tanda kutip ortodoks koptik yang dibunuh oleh orang-orang muslim. Transiskus juga berencana untuk menambahkan 21 orang tanda kutip ortodoks koptik itu ke dalam martirologi Romawi, dan untuk memberikan mereka sebuah hari pesta luar biasa. Itu bidah terang-terangan dan notorius, sebab sudah ada definisi dogmatis bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja katolik. Dan seturut ajaran spesifik definisi dogmatis itu, tidak seorang pun dapat diselamatkan meskipun dia menumpahkan darah dalam nama Kristus, kecuali jika orang itu berada di pangkuan dan di dalam kesatuan gereja katolik. Dogma itu sama sekali ditolak oleh Franciscus dan para anti-paus Vatikan II. Mereka bidah notorius dan tidak bisa memegang jabatan dalam gereja. Itu adalah fakta. Dan bidah ini, bahwa ada orang kudus dan martir non-katolik, adalah suatu poin yang saya ajukan pada debat tentang sedefakantisme di tahun 2022. Dan Anda sebetulnya bisa mengalahkan posisi semua pembela agama Vatikan II hanya dengan berfokus pada bidah itu saja. Karena bidah itu begitu notorius, begitu terang-terangan, begitu jelasnya berlawanan dengan dogma katolik yang sudah terdefinisi, dan juga telah diajarkan begitu sering dan resminya oleh para anti-paus Vatikan II. Tetapi, Franciscus sekarang telah melangkah lebih jauh dengan memberi hari pesta bagi umat non-katolik. Franciscus menyatakan, Tanda kutip, Dengan senang hati saya umumkan pada hari ini, bahwa dengan persetujuan Paduka Suci, ke-21 martir ini akan dikusertakan ke dalam martirologi Romawi, sebagai tanda persekutuan rohani yang menyatukan kedua gereja kita. Kutip tutup. usten ini martiri yang menjadi harga yang dihasil dan feelings Saiya di anunciare oggi che con il consenso di vostra santita questi 21 martiri saranno inseriti nel martirologio romano come senio della comunione spirituale che unisce le nostre due chiesa pengumuman ini juga dipost pada situs resmi milik para tanda kutip Uskup Novus Ordo Amerika Serikat ini kembali membuktikan bahwa mereka bidah notorius selain itu orang-orang yang dihormati sebagai martir dengan hari pesta ini bukan hanya orang non-katolik yang menolak kepausan dan menolak dogma-dogma katolik lainnya tetapi mereka ini adalah tanda kutip ortodoks koptik artinya mereka tidak menerima konsili kalsedon dan ajaran dogmatis konsili tersebut bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat dengan demikian perbuatan bidah Franciscus merupakan olok-olok terhadap orang kudus dan martir sejati seperti Paus Santolio Agung yang ajarannya sangat berpengaruh pada konsili kalsedon ini juga merupakan penghinaan terhadap semua orang kudus dan martir yang menderita karena mereka tidak mau menyangkal kepausan itulah sebabnya sekte Fatikan II yang pada saat ini dipimpin oleh anti-paus Franciscus adalah pelacur babel yang mabuk dengan darah orang kudus dan para martir pelacur babel bukanlah gereja katolik melainkan sekte Fatikan II kontra gereja akhir zaman yang telah dinebuatkan seperti yang dijelaskan dalam materi kami skandal Franciscus yang terjadi belum lama ini kembali menyorot betapa bodoh para pembela agama Fatikan II yang keras kepala seperti mereka yang dengan konyol mengklaim bahwa kaum Sedefakantis adalah protestan atau skismatis tidak anda yang protestan anda yang skismatis anda mengaku bersekutu dengan seorang bidah notorius yang menolak kepausan yang mengajarkan bahwa anda boleh menolak kepausan dan berada dalam gereja beroleh keselamatan menjadi martir dan lain-lain bersikeras mengakui Franciscus sebagai orang yang berada dalam gereja dan sebagai paus merupakan penolakan terhadap ajaran gereja dan karena itu mereka yang bersikeras mengaku bersekutu dengannya tidak akan beroleh keselamatan jiwa Franciscus juga mengizinkan Tawadros pemimpin tanda kutip ortodoks koptik untuk memimpin audiensi umum bersama dirinya mereka berdoa bersama-sama dan Franciscus bahkan mengizinkan Tawadros merayakan liturgi tanda kutip ortodoks koptik di Basilika Santo Yohannes Latteran semuanya itu adalah dosa berat publik dan perwujudan agama sesat harap tonton video kami yang berjudul Vatikan II Adalah Agama Baru video ini membahas secara rinci ajaran gereja katolik menentang partisipasi dalam ibarat non-katolik serta perbuatan-perbuatan yang menandakan keikusertaan dalam ibarat non-katolik dan juga kutipan dari dokumen paus Gregorius XVI berjudul oficium yang sudah kami bahas dalam video tahun lalu terutama relevan pada Bida Franciscus ini paus Gregorius XVI menyatakan tanda kutip dan itulah sebabnya menurut disiplin gereja baik yang kuno maupun yang terkini orang yang meninggal dalam pengakuan Bida secara terbuka dan notorious telah dilarang untuk dihormati dengan ritus-ritus katolik kutip tutup gereja katolik tidak pernah mengizinkan misa dipersembahkan bagi orang non-katolik yang meninggal dunia Anda juga tidak diperkenankan berdoa bagi orang non-katolik yang meninggal dunia maka betapa jauh lebih terlarangnya menganggap mereka sebagai orang kudus atau martir ajaran paus Gregorius XVI juga membantah argumen kaum Bida dan modernis tertentu yang mengklaim seperti ini ya anda kan tidak tahu apakah orang tanda kutip ortodoks koptik itu berkonversi atau mereka mungkin katolik secara batin lantas boleh saja menganggap mereka orang kudus atau martir tidak pandangan itu keliru, absurd, dan menentang ajaran katolik gereja menilai seturut tata lahir maka kalau seseorang secara lahiriah mengakui Bida dan tidak mengakui iman katolik sejati dan orang itu meninggal dia dianggap telah meninggal di luar gereja orang tersebut tidak boleh dihormati dengan ritus-ritus katolik dan tentu saja tidak bisa dianggap orang kudus atau martir perbuatan Franciscus menentang ajaran dogmatis gereja serta adat konstan gereja jadi janganlah anda mendengarkan orang-orang bodoh itu mereka yang seperti tongkosong berbunyi nyaring mereka membuat video kira-kira setiap beberapa hari dan mencoba-coba mencari alasan untuk bidah-bidah manifest vatikan 2 dengan sia-sia janganlah pula anda dengarkan kaum tradisionalis palsu yang tiada henti-hentinya mengeluhkan bidah-bidah atau skandal-skandal Franciscus namun tidak pernah sampai pada kesimpulan yang benar yaitu bahwa Franciscus bukan paus dan bahwa sekte vatikan 2 bukanlah gereja katolik ayo bangun ayo anut posisi yang benar tidak pun benar untuk berkata bahwa yang sedang terjadi di Roma sekarang membuktikan bahwa protestantisme atau tanda kutip ortodoksi timur itu benar keduanya adalah agama sesat dan akan menjadi kebodohan untuk menganut agama-agama itu yang sudah terjadi di Roma setelah vatikan 2 berhubungan dengan yang dahulu terjadi pada kota suci di perjanjian lama ketika baik suci dulu dihancurkan para umatnya dibawa ke pembuangan dan keadanya menjadi hampa belaka namun Allah tidak melanggar janji-janji esensialnya kepada para umatnya hal yang serupa telah terjadi di Roma pasca vatikan 2 sebagai bagian dari penghakiman alkitabiah yang sudah dinubuatkan namun Allah tidak melanggar janji-janji esensialnya kepada gerejanya seperti yang dijelaskan materi kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati